All right, hello everyone, hi, apa kabar kalian semua, nama gue Libby Sanders Hari ini gue bakal ngomongin, nge-review, nge-swatches beberapa lipstick dari si Lip On Lip Wait, gue tunjukin nih, ini dia Gue bakal nge-swatch kali gue sengeliat gimana kualitasnya dari lipsticknya si Lip On Lip ini Mereka brand lokal, no, I think ini Japan, karena dari Rohto tulisannya Yang dikirimin ke gue ini lipstick, alright, jadi bentuknya beneran lipstick Yaitu yang namanya Hydrating Watercolor Lipstick So basically harusnya dia itu creamy finish Sudah gue pake sih, cuma pengen kasih tau kalian aja seakan-akan ini first impression, padahal enggak Ini ya seperti yang gue bilang di video kemarin, gue lagi seneng banget karena brand jaman sekarang udah mulai kembali mengeluarkan lipstick ya Because it's just easier to use, gampang ditacak lah Oh istipi lipstick seperti ini tuh classy looking Ini bikin video ini mudah banget gue buat lah karena harga dari Lip On Lip ini cuma Rp40.000 Jadi masih di bawah Rp50.000, masih pretty affordable Watercolor Hydrating Lipstick, ini kan berarti baru dari si Lip On Lip Mereka juga sebelumnya itu punya Lip On Lip Matte, ini yang pernah sempet gue liat lumayan kayak berapa tahun lalu I'm not sure kapan, tapi ini udah sering banget gue liat dimana-mana ya Hydrating lipstick udah gue pake, tapi yang matte belum sama sekali, bakal sekaligus liat aja Oleh, apalagi belum gue jelasin soal si Lip On Lip ini, dia bentukannya lipstick, harga Rp40.000 Dan juga creamy finish, which is good buat kita semua yang bibirnya gampang kering Cuma warnanya bakal gue swatch dulu ya, coba di tangan gue Kedengeran gak tuh? Ya swatch di tangan gue dulu ya untuk 5 color dari si Watercolor Hydrating Lipstick ini Yang namanya Red Plum, abis itu Nude Brown, Red Velvet, Pink Blossom, and Pink Peach Aku pilihan warnanya masih pilihan warna everyday color, which is great ya, gak perlu pusing untuk milih warna yang mana gitu Oleh, so kalo lu gak inget gue selalu ngerave atau lipsticknya si Shiumura itu yang Rouge Unlimited Gimana dia finishnya itu creamy dan juga glossy, tapi highly highly pigmented Dan ini lipstick dari si Lip On Lip bener-bener mengingatkan gue banget dengan harga yang cuma Rp40.000 Oleh, so that is awesome Because udah lama banget gue mencari formula yang mirip sama si Shiumura itu Tapi susah banget didapetin di drugstore dan akhirnya ada dari si Lip On Lip ini dengan harga Rp40.000 doang I'm sorry, but it's just so cheap Dan gue senang mention harganya mulu dari tadi It's basically lipstick drugstore rasa high-end Karena emang jarang banget gue ketemu lipstick Like beneran lipstick yang harganya masih di bawah Rp50.000 itu Yang beneran bagus dan pigmentasinya pun oke banget Gue bakal nge-swatch mulai dari warna Red Plum Oke, ah Selain karena emang dia creamy finish ini, gue rasa kenapa namanya itu Hydrating Lipstick Adalah karena ada kandungan hyaluronic acidnya Tapi yang improve a version Oke, jadi versi lebih baiknya Hyaluronic acid, vitamin E, avocado oil Pokoknya bahan-bahan yang menutrisi bibir lo itu biar kayak lebih keliatan lembab Alright, jadi dia untuk warna Red Plum I would say dia lebih ke mauvee Jadi ya ada undertone rednya, tapi ada undertone ungunya That's really, it's just... MLBB against this Ini karena warna bibir gue itu lebih kegelap, ini tuh MLBB banget Karena warnanya itu hampir mirip sama warna bibir gue, tapi iya garis-garis bibir hitamnya itu ketutup Dan juga, of course, lebih terlembabi Dan warna kedua untuk si Lip on Lip Water Color Hydrating Lipstick adalah yang warnanya Nude Brown Ini dia, gue banyak perasaan bakal jadi warna favorit orang-orang Karena iya, nude tapi ada coklat-coklat ya Oh yes, 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 yes Iya, lipstick gue nge-gym I like that, I like that, I like that, I like that Ini perfect banget buat selamatang, please, 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 please Alright, ini dia my favorite color It's just warnanya itu coklat, tapi gak terlalu nude terang, but gak terlalu merah Alright, so untuk warna nude brown, mungkin kalian kulitnya terang bakal berasa coklatnya lebih keliatan But, at, ini nude, ini nude buat gue, nude buat kalian yang kulitnya lebih gelap daripada gue Kayak medium, sau matang, menuju ke gelap Ini nude yang sangatlah perfect ya, si nude brownnya ini Gorgeous Vio, kok beli, kok beli, sudah satu-satu buat ku, pu saudara, ku, pu mama, ku, pu kakak Beli satu, sudah Oh, it's okay, Vio ini gak bakal lama nih Because Lip on Lip yang Water Color Hydrating Lipstick ini tuh is just a very easy lipstick untuk recommend Maksudnya, kayak gak neko-neko gitu loh lipsticknya, gak banyak aturan, gak banyak Ini is just bagus, oke, dan harganya juga affordable Jadi kayak, gue tunjukin aja ke lu warnanya untuk lu tau kira-kira warna apa yang bagus buat lu Because it is really good for that price range, I love it Warna ketiga yang gue punya untuk Lip on Lip Water Color Hydrating Lipstick ini adalah yang namanya Red Velvet Nah, ini dia, warna-warna ju-desk, oke Alright, so lu tau, kalo gue bakal selalu suggest lu pada untuk pake lip balm sebelum lu pake lipstick Lipstick apa aja itu But because this hydrating lipstick ini itu sifatnya hydrating, lembabkan It's still aman untuk gak pake lip balm dulu, oke, sebelum pake lipstick ini Walaupun pake lip balm, bakal lebih bagus But you know, it's just a safer, which is easier, kenapa dia bagus banget untuk ditacakkan Ini dia, tante yang bakal lu whatsapp kalo lu gak punya duit Oke, tante Livni whatsapp tante Livni aja Oke, ini tante lu yang kaya tapi belum nikah Gue You know what, kalo memang ntar misalnya gue bakal jadi tante-tante kaya yang punya banyak duit tapi gak punya anak Gue bakal kasih segalanya ke konakan gue, oke Kamu mau apa, mau beli baju apa, mau beli sepatu apa Ayo kita pergi belanjanya Pacific Place aja, jangan di kokas Oke, jadi ini untuk warna red velvet dari si Lip On Lip Watercolor Hydrating Lipstick Dan warna keempat dari si Lip On Lip Watercolor Lipstick ini itu yang namanya Pink Blossom Blossom Nah, 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 buttercup Ah, eh, ah, ah, it's in the world That's super bass Boom, 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 it's, ha, barbish pink Gue bakal ngerasa ini terlalu keterangan, but masih oke sih Tapi kayak maksudnya untuk everyday look ini keterangan ya But ini bakal masuk banget, again, untuk yang kulitnya lebih terang Walaupun untuk mata-mata biasa, aka bukan mata-mata artistic gitu ya Ini mungkin bakal keterangan, terlalu pucet buat kalian yang kulitnya gelap But actually it is not gitu Kayak gaya-gaya 2000-an, kalian inget kan artis-artis tahun 2000-an Dimana mereka pake lipstick yang menderang banget gitu loh It's just sensual Ini warna-warna Nicki Minaj, warna-warna Beyonce Waktu masih Destiny's Child Don't you know that we love ya? So, ini untuk warna Pink Blossom Ini untuk warna terakhir dari koleksi yang terbaru Lip On Lip Yang Watercolor Hydrating Lipstick Warnanya Pink Peach Pink Peach, pink dan peach Tapi peach ada pinknya Gitu liat aja Oh, it's more pink than it is peach actually, sebenernya Like warna natural bibir ya Kalau bibir lo itu sehat, ini dia warna si pink, peach ini Bentar, my mascara, bulu mata Oke, ya ini warna, ini tuh kayak warna-warna natural bibir yang pink You know, warna bibir natural pink You see what I mean, kalau misalnya orang gak pake lipstick Tapi bibirnya bagus punya Ini kira-kira warnanya begitu So what I'm sorry, bibir gue terbiasa gak sehat Jadi saat gue ngeliat bibir sehat, keliatan itu gimana tuh Gue kaget Karena pink, peach ini bener-bener natural banget Keliatannya sampe kayak berasa gak pake lipstick at all But gue tau ini bukan warna bibir gue aslinya Pink, peach ini sangatlah menarik warnanya Karena jarang gue liat di lipstick lain Dan juga dia finishnya creamy So, I like it I like it sih pink, peach ini Really nice Oh, actually this swatches untuk 5 warna lip on lip Lipstick yang baru ya Watercolor Hydrating Lipstick I don't think I have any critic atau gak complain at all Buat lipstick ini ya It's just really good Gue bakal rekomen lo untuk coba Creamy finish, highly pigmented Dan juga, you know what, affordable So, yeah Dan untuk warna favorit gue dari si lip on lip Watercolor Hydrating Lipstick ini Of course, si nude brown Yang gue pake sekarang Sama yang si pink, peach ini nih Yang tadi yang warnanya sangatlah menarik Kayak bibir natural Tapi gue tau itu bukan bibir natural gue Bibir sehat Tapi bukan bibir sehat gue So, kalau bibir gue sempurna Bukan yang gak sehat ya Karena it's sehat Tapi sehatnya sehat gue Tapi bukan sempurna-sempurna-sempurna malaikat I don't know Karena gue juga dikirimin yang lip on lip matte ini Produk mereka sebelumnya Bakal sekaligus coba aja ya Kayak dua warna maybe Terus ini versi matte-nya ya Namanya Velvet Madness Kejingnya warnanya lebih ke ivory Gading gitu Gak putih tapi ivory Apakah harganya sama yang lip on lip matte ini? Untuk warna rosy Yap kan Mof ya Betul Mof tapi lebih ke pink gitu sih Untuk warna si rosy ini It's not bad lah I would see kayak formula-nya itu hampir-hampir Minus Cuman finish-nya aja yang beda Kalau lo pengen finish-nya lebih creamy gitu ya Ini dia yang si baru Watercolor Hydrating Lipstick Tapi kalau lo pengen lebih ke matte ya Si lip on matte Karena dari pigmentasinya Kemakaiannya ya Gak jauh beda gitu Lo duduknya oke-oke banget Bagus-bagus banget Kukunya hilang Kukunya hilang Karena saat bagian gue nge-swatch matte lipsticknya itu Videonya keapus You know Gue youtuber biasa Gak ngerti kamera Pertama gue mikir Gue bisa ngeboongin lo pada gitu ya Makeupnya sama Bajunya sama Rambutnya sama Bandonya sama Tapi gue lupa Kalau gak ada kukunya So ini hari yang berbeda Thank you so much Gue harap kalian mengerti You know what Karena hari ini udah hari yang berbeda Sekaligus aja gue nge-swatch semua warnanya ya Ya bisa gak Tadi udah warna apa yang kemarin Warna nude No 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 Warna dari lip on lip matte velvet matte Ini yang udah gue coba itu yang namanya rosy Jadi sekarang bakal gue swatch keempat warna lainnya Alright Karena selanjutnya yang bakal gue swatch dari si lip on lip matte velvet matte Di atas ini yang namanya nude Oke Dan ini dia swatch untuk warna yang nude I would say nude nya itu masih lebih ke arah pink sih ya Jadi masih ada undertone pink nya Tapi chocolate Oke Dengeran gak soal anak kecil di kolam renang? Gerisik amat ya Yo untuk warna nude Kan ini baru peachy Maksudnya gak sih lo denger kata-kata peachy dari gue? Ya it's peachy Make up no makeup ya Karena dia gak terlalu shiny banget Definitely lebih menuju ke semi matte Matte tapi dia moisturizing Pernah selanjutnya untuk si lip on lip matte velvet ini Yang warna pinkish aja dulu ya Oke Dari packagingnya disini juga ada vitamin E ya Dan emang sih gue sadar kalo vitamin E itu rata-rata ada di produk yang lebih moisturizing All right So jadi walaupun ini dia lebih matte Tapi dia gak ringin Oke jadi ya sih ada efek melombarinya Finishnya aja yang matte Uh Pinkish? I top Ini gue swatch Pake jg pertama gue pikir nih bakal pink yang terang gitu Tapi Eh sayangnya nih Really nice Wuuuhuhuhu I like this one I like this one Dan emang sih saat gue pake Saat gue aplikasikan bibir gue Dia sama sekali gak berasa kering Dan gak ada kayak jejak-jejak crumbly-nya gitu Kayak jejak Gimana ya kadang lo pake matte lipstick Dan lo tau mungkin bibir lo masih ada keringnya dikit Ini gak berasa seperti itu Oke jadi sama sekali gak ada kulit mati Yang ada atau gak yang keangkat Easy what I mean I don't know apakah itu bibir gue aja yang sehat Atau gak emang produk ini At least gak membuat bibir gak sehat gue itu terlalu keliatan Oke Wanda selanjutnya untuk Velvet Mattis ini namanya Veony 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 Hmm Wait Oh ini agak lebih keunggu deh dia Ayy inang sapa ini Ya i mean like untuk performanya Pengaplikasiannya hampir sama Bagus-bagus aja But i'm not sure apakah warna Veony ini adalah warna favorit gue Untuk warna Veony ini Not my favorite so far I think Which is sucks Karena kayaknya dari semua warna lain gue suka Cuman ini doang Kayaknya kurang masuk Yang terakhir dari sleep on lid Velvet Mattis ini yang namanya reddish Harusnya warna merah Untuk warna reddish Oh i like this red Wait 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 Oh i like this red I like it so much Wait Wait Demen banget sama merah-merah seperti ini Dimana dia itu gak berasa terlalu orange Gak berasa terlalu cabai It's just red You know what Ini warna-warna buah terlarang Yang dimakan sama hawa Ini dia warnanya It's just Oh itu untuk ketahanannya Dan longevity of this lip on lip Gue cuma bisa nge-review yang si watercolor I beti gak sih aja ya Karena ini yang udah sering gue pake Dan i would say untuk lipstick yang creamy gitu It's actually quite good Dia warnanya Emang efek glossinya Efek basahnya itu Ngilang Tapi warnanya tetep ada gitu di bibir lo Oke So basically dia tinted Touch up aja It's creamy lipstick Gampang banget kan di touch up Apa yang ngebuat gue suka sama lipstick terbarunya ini Yang water color hydrating lipstick Itu adalah karena Konsisten Oke Jadi formulanya Kualitasnya Untuk setiap warna itu Sama semua Gak kayak satu warna bagus Abis itu warna yang lain jelek Which makes it easy Kalo misalnya emang lo pengen ngambil warna lain Lo tau kualitasnya gimana Atau gak kalo lo beli online Lipstick seharga 40 ribu ini Dengan kualitas yang sangat-sangatlah bagus Gue bakal recommend I really really love them Especially yang baru ya Si lip on lip matte ini Bagus sih I really really like it Especially yang warna merah ini Yang namanya reddish Lama banget gak pake lipstick warna merah Dan I love it I love it I really like it Warna merah yang kayak gini Alright itu dia review dan swatches gue Untuk lipstick dari si lip on lip Watercolor Hydrating Lipstick Dan juga yang Velvet Madness nya Untuk lipstick terbaru Si lip on lip ini Yang hydrating lipstick ini Mirip banget kualitasnya Sama si Shumura yang Rouge Unlimited Dengan harga yang jauh beda banget Kalo emang menurut lo video ini membantu Of course Jangan lupa di like Jangan lupa subscribe Untuk like video gue ke depan-depannya And I'll see you guys again in my next video Bye guys Thank you so much for watching Tadah Tadah